Intro Kembali lagi dengan We Up, Womentok Entertainment News Update yang gak pernah bosan memberi kamu informasi hiburan yang menarik. Butuh rekomendasi drama Korea terbaru dan paling bagus? Womentok punya jawabannya. Kali ini, kami punya rekomendasi drama Korea yang dijamin buat kamu menangis terseduh-seduh. Apalagi kalau bukan Drakor, Move to Heaven yang baru tayang di Netflix. Yuk simak bagaimana sinopsis drama Korea Move to Heaven dan alasan kenapa kamu wajib tonton. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe YouTube channel Womentok.com Cerita Yang Menyentuh Drama ini mengangkat cerita tentang trauma cleaner yang bertugas menjaga harta benda orang setelah kematiannya. Drama ini didasarkan pada esai berjudul Things That Are Left Behind After Day Live yang ditulis oleh Kim Sae-dyo, salah satu trauma cleaner pertama di Korea. Membahas tentang profesi yang tak digubris. Di Korea Selatan, pekerjaan trauma cleaner atau pembersih trauma bertugas membersihkan dan memilah semua perlengkapan orang yang telah meninggal. Walau sering diremehkan, pekerjaan ini sebenarnya sangat penting karena bisa membuat keluarga yang ditinggalkan lebih tenang. Akting Lee Ji-hun Lee Ji-hun memerankan Jo Sang-gu, mantan petarung MMA ilegal dalam drakur ini. Menurut Lee Ji-hun, perkembangan karakter Jo Sang-gu dari yang keras hingga menjadi lembut pada keponakannya dalam drama ini akan membuat orang-orang yang menonton ikut tersentuh. Cerita yang gilet tebel Sepanjang drama ini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang ditinggalkan oleh para almarhum. Kamu yang pernah ditinggal orang terkasih akan merasakan koneksi kuat dengan cerita dalam drama ini. Tidak Ada Yang Abadi Di setiap episodenya akan ada cerita sedih dari mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya. Drama ini menyadarkan bahwa tidak ada yang abadi dan sebaiknya kamu mengungkapkan perasaanmu kepada orang-orang yang kamu sayangi sebelum itu terlambat. Gimana menarikkan sinopsis drama Korea Move to Heaven ini? Jangan sampai enggak nonton ya! Mau tahu berita hiburan lain yang menarik? Jangan lupa klik like, share, dan subscribe